BAB yang kita bahas ini adalah BAB yang sedikit sensitif Apalagi ini yang ngaji masih muda-muda Belum pernah mengalami beberapa poin yang akan dikaji Dan kemudian ini, kalian jangan baper ketika mengkaji kayak gini Tadi sudah dijelaskan, fasal ini menjelaskan hal-hal yang mewajibkan harus mandi besar Tapi kalian harus mengkaji ini, karena kalian ini sudah mulai buker dan akan menjadi dewasa Sesuatu yang mewajibkan orang harus mandi besar, dia berhadap sebesar itu ada 6 Yang pertama adalah Memasukkan hasyafah ke dalam farij Hasyafah ini kepala dakar dimasukkan ke dalam farij Jadi kalau ada dakar masuk ke dalam vagina Kepala yang sudah masuk, maka harus mandi besar Dia sudah hadas besar, kan begitu Nah disini kalau diurai ternyata luar biasa Banyak sekali dalam kitab-kitab besar itu Contohnya ada kitab dalam kitab Al-Bajuri Itu ada semacam keterangan yang luar biasa Misalnya ada seseorang masuk ke dalam farji secara utuh Berarti kan farjinya besar Ini misalnya ada farji raksasa yang besarnya kayak pintu, dua pintu ini kan Kalau dia masuk ke dalam farji raksasa Masuk semuanya dalam kitab Al-Bajuri Maka orang ini mandi besar Seperti itu Mungkin kalian berpikir di mana ada farjinya sebesar itu Ya saya tidak tahu Ternyata dalam kitab itu dijelaskan Contohnya seperti farjinya ikan paus Begitu Ya siapa tahu misalnya Sofi jalan-jalan ke gunung Malam-malam itu kan Ternyata masuk ke gunung Ternyata dia sadar paginya Duh ternyata saya masuk ke dalam farji Nah ini secara akal tidak ada kan Secara akal tidak ada Tapi ternyata ada dalam fikir itu kan Dan dicontohkan kayak farjinya ikan paus Nah saya tidak tahu kalau ada raksasa misalnya Sehingga kenapa kok sampai membahas ke sana Sehingga dalam kitab Al-Sawi Disitu madhab maliki Ini termasuk nisbetnya kepada madhab malikiyah Ternyata kalau ada orang Masuk ke dalam farji itu Tidak ada nas dalam kami Artinya belum menemukan data yang konkret Kalau ada orang masuk ke dalam farji Kalau ada orang manusia keluar dari farji Ikan melahirkan Ini masuk ke dalam farji secara utuh Tidak ada Tapi dalam aliran sahabnya diurah lagi Ini dalam fatwanya Sebagai para ulama syafi'iyah Kalau tadi menurut kitab Al-Bajuri Kalau masuk semua ya wajib mandi besar Kalau sekarang Dalam kitab As-Sawi itu Lanjutannya Kalau masuknya orang ini dari Depan Takannya dulu yang masuk Maka dia wajib mandi besar Tapi kalau dia berjalan mundur Nah dia tidak wajib mandi besar Nah begitu Meskipun sama-sama nyemplung Ke dalam farji yang besar sebesar minggu tadi Jadi kalau masuknya dari bagian depannya dulu Atau dari dakarnya dulu Dia wajib mandi besar Tapi kalau dia berjalan mundur Dari bagian belakang mundur ke dalam Nah itu tidak wajib mandi besar Seperti itu Sehingga juga dikupas disitu lebih detail lagi Bagaimana kalau masuknya Kepala dulu misalnya Cuma melihat Cuma seperti itu Sehingga Kalau ditanya bagaimana Hukumnya Masuk ke dalam farji yang besar Takut ada yang tanya Pernah ngaji Tapi hukumnya tidak jelas Maka kalau menggunakan pendapat Yang ada dalam kitab al-bajuri Masuk semuanya itu Dengan masuk sempurna ke dalam farji itu Wajib mandi besar Tapi kalau dalam kitab al-sawi dilihat Kalau masuknya dulu bagian depan Atau dari dakar dulu Maka wajib mandi besar Kalau berjalan mundur dari bagian belakang Itu tidak wajib mandi besar Kemudian kita masuk ke Terima kasih telah menonton